Intro Halo teman-teman yang ada di rumah, apa kabar kamu? Semoga kamu selalu baik-baik aja ya Wah pastinya udah ketemu lagi nih barengan sama Vici Mahardika Dan tentunya Vici bakalan hadir untuk memberikan tips, informasi dan juga muterin video clip paling hits Dimana lagi kalau bukan di hits, abis Iya, gimana hiters hari ini? Kamu semangat kan ketemu sama aku? Harus dong ya Aku aja semangat disini buat ketemu kamu dan ngehibur kamu yang ada di rumah Nah hari ini aku juga bakalan ngobrol-ngobrol tentunya ya bareng sama kamu yang ada di rumah Dan gimana caranya kalau misalnya kamu pengen ikutan ngobrol? Atau mungkin kamu pengen request lagu dan salam-salam? Gampang ya? Kamu gabung aja dulu yuk di sosial media kita Follow aja Instagramnya di at hitsabis Dan juga Facebooknya hitsabis Jangan lupa gabung dulu ya Karena hari ini aku lagi pengen ngebahas tentang hubungan, pacaran, itu yang selalu pengen ketemu setiap hari Nah itu klunya ya Tapi ditahan dulu karena aku masih belum membuka topic sharing hari ini oke Dan buat ngehibur kamu yang ada di rumah Aku udah siapin nih satu buah lagu khusus buat kamu biar kamu makin tambah hebring dulu Ini datang dari Abirama dengan Terasa Nyaman Langsung aja deh aku puterin ini dia buat kamu Hit abis muterin lagu hits yang kamu mau Nah hiters gimana kamu? Udah makin tambah semangat? Setelah tadi aku puterin satu lagu? Harus dong ya Karena aku juga bakalan muterin-muterin lagu-lagu yang lainnya Tapi tadi kan aku baru membuka obrolan nih tentang orang yang pacaran Kenapa sih maksudnya orang yang pacaran? Nah biasanya kalau orang yang baru punya pacar atau yang baru aja jadian Itu kayaknya pengennya ketemuan mulu Jalan mulu Eh itu sih kalau yang baru pacaran sih wajar-wajar aja ya Mungkin hubungannya masih anget-anget Tapi kalau misalnya kayak temen aku nih pacarannya udah lama Hampir setiap hari wajib ketemu Dari awal jadian sampai dia pacaran kurang lebih udah sekitar 3 tahun Dan itu harus banget wajib ketemu Sampai kayak yang dia pergi dijemputnya harus sama pacarnya Terus dia jalan dia pulang sekolah harus sama pacarnya Aduh kalau aku sih ngebayanginnya udah pusing banget ya Setiap hari ketemu kayaknya aku gak bakalan sanggup deh hiters Tapi kalau misalnya kamu Kira-kira menurut kamu Kalau misalnya kamu tuh lebih suka pacaran ketemu setiap hari Atau misalnya pas lagi liburan aja Kalau aku pribadi sih lebih mirip pas libur aja ya Soalnya kalau tiap hari aku gak sanggup Yang ada aku bosen ketemu dia mulu Kamu langsung share ya jawabannya ke aku Formatnya gampang Kamu tinggal tulis nama Spasi lokasi Spasi topik sharing kita hari ini Dan sambil nunggu jawaban dari kamu Aku juga udah siapin nih playlist lagu yang bisa kamu request Kita liat yuk playlistnya ada siapa aja Ini dia playlistnya Yang pertama ada badai romantik project dengan melamarmu Yang kedua ada jazz dengan kasmaren Sepertiku mencintaimu Hidupku tanpamu Takkan pernah Yang ketiga ada nano dengan separuhku Karena kan separuhku Berbagi Oh aku pun ingin Yang keempat ada abirama dengan terasa nyaman Dan yang kelima ada Ryan Featuring Giselle dengan hidup untukmu Nah haters itu dia tadi ya Playlist lagu yang bisa kamu request hari ini Formatnya gimana Kamu tinggal tulis nama Spasi lokasi Spasi requestan Spasi salam-salam Buat yang tersayang boleh Buat gebetan boleh Buat orang tua boleh Bebas pokoknya ya Aku masih nungguin nih Jawaban dari topik sharing Dan juga requestan sama salam-salamnya ya Jadi sambil nunggu Aku mau langsung aja deh puterin satu video klip Ini datang dari badai romantik project Dengan melamarmu Langsung aja deh Ini dia Check it out Sub indo by broth3rmax Hit abis Buterin lagu hits yang kamu mau Wah haters ada Vici disini tentunya ya Dan kali ini spesial banget tentunya Karena Vici disini sudah duduk di bangku lagi Di bangku yang panas ini Dan tentunya kalau Vici sudah disini Pastinya Vici tidak sendiri ya Vici sudah ditemani oleh beberapa teman Bukan teman sih sebenarnya baru kenalan juga Seseorang bahkan ini sudah ada tiga orang Ada yang cantik ada yang ganteng Mungkin yang di rumah nanti bisa jadinya Seger ya Yang cowok jadi gonjreng melihatnya Dan yang para wanita pun akan terpelang melihatnya Karena ini kalau mi hadirkan spesial dari luar negeri Oh enggak juga ya Kamu penasaran Langsung aja deh yuk kita panggil Ini dia ada Kak Ami Kak Jerry Dan juga Kak Viki Kenapa tadi ya Aku bilang dari luar negeri Karena yang paling ujung ini ada Bruno Mars guys Halo mungkin bisa disapa dulu Kak Kenalan dulu Sobat Heaters Sobat Heaters Oke disana ya Iya Sobat Heaters Sobat Heaters Sobat Heaters Sobat Heaters Sobat Heaters Perkenalkan diri dulu Biar makin akrab sama Sobat Heaters yang di rumah Sobat Heaters Di rumah Nama saya Ami Halo Kak Ami Disini Ada Jerry Ada Kak Jerry Viki Novara Oh jadi Kak Viki ya Bukan Kak Bruno ya Oh bukan Oke guys Jadi disini kita sudah kedatangan Ini bintang tamu Yang cantik ada namanya Kak Ami Yang ganteng Ada yang namanya Kak Viki Dan juga ada yang namanya Kak Jerry Oke Kak Aduh apa kabar nih Baik Baik ya Kesibukannya lagi ngapain aja sekarang Silahkan dijawab Sekarang sih Kita baru ngeluarin single Baru ngeluarin single Jadi sekarang mungkin sibuk Promo-promo aja sih Sibuk promo ya Oke Terus Kak Kalau misalkan Kalian kan bertiga nih Kenapa sih Kak Milih jalur menyanyi untuk bertiga Berarti kan menyanyi kan Kalau punya single lagu Tentunya kan pasti Nyanyi bertiga nih Iya Kenapa sih Kak Kita tuh bukan trio Jadi kita solo-solo-solo Terus kayak kita Bikin lagu aja gitu Kolaborasi Iya Oh bukan grup berarti ya Oh bukan grup Tapi memang Disini lebih ke kolaborasi Featuring Begitu ya Oke Terus Kenapa sih Kak Kenapa sih Kak Milih menyanyi Dari Sononya Dari Sononya loh Sononya 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 Dia udah menyanyi Oke Biki juga Sebenernya saya bukan menyanyi Saya rapper Oh rapper Tapi saya ngerap dari SMP Kayak nulus-nulus lirik Oh Dari SMP Wah luar biasa ya Mudah banget Sekarang masih sekolah Atau gimana Kak Enggak Di kuliah Oh di kuliah Oke siap Terus kalau Dia penyanyi Itu ngerap Saya ngerap juga Pakai ngerap juga Ngerapotin Eh ngerapotin Bener banget Biasa kalau wanita begitu Tapi di denger-denger Kalau misalnya Kak Jerry ini Jebolan ajang pencarian bakat Begitu ya Iya Oh tahun berapa sih itu Tahun 2010 Tahun 2010 Terus sekarang baru eksis lagi nih Bareng sama ini Jadi 2010 Setelah 2010 itu Terjunnya malah gak nyanyi dulu Ganyanyi dulu Terus kemana Aku ke film dulu Film Terus sekarang baru Baru ketemu sama temen-temen ini Kita bikin proyek bareng Bikin proyek bareng Ini dari kapan ketemunya Dari tadi Dari tadi Ya iya dari tadi Kita sebenarnya Dari dalam satu naungan Rumah yang sama Rumah Rumah Manajemen yang sama Oke Jadi Ketemunya berarti disitu ya Kita emang satu manajemen yang sama Jadi dibikinkan lah Kita proyek bertiga Menyanyi ini Walaupun orang-orang bilangnya trio Tapi sebenarnya kita solo-solo Iya aku juga mengiranya memang trio Tapi bukan ya Oke sudah terjawab ya sobat hitters Ternyata bukan trio Tapi Di kolaborasi Begitu ya Terus nanti ke depannya Kira-kira masih akan tetap kolaborasi Mengeluarkan single ke dua Ketiga ke empat Atau mungkin album Bisa jadi Tapi sudah ada niat atau belum nih Nggak niat aja dulu Niat ada berarti ya Oke niat berarti ada Terus Kenapa sih Maksudnya tuh milih Untuk Tadi kan Kita kan tau Kalau misalnya kakak sendiri Dari rapper Iya kan Ngerap Sebenarnya sih kita Awalnya kan kita berdua Kita bikin lagu asli gitu ya Terus Kasihannya orang Kagak ada yang ngajak gitu kan Jadi disana Di manajemen Nganggur gitu Kan kelihatan dari bajunya Dari bangkar kebang Saya bawa ke sini gitu Aduh disebut lagi Pasalnya saya juga dari solo pak Aduh Jadi gimana Awalnya berdua dulu Enggak Awalnya tuh sebenarnya gini Awalnya Mau bikin proyek solo Justru yang berdua nih mereka Jadi kayak mau Dikin proyek berdua kan Kayaknya kalau ditambahin rap Keren nih Nah direkrut lah Direkrut lah Berarti ini warna musiknya tersendiri Lebih ke arah mana sih R&B pop Pop R&B Pop R&B Pop R&B Oke tentunya juga sobat hiters Nanti kita bakalan ngobrol lagi Tentunya masih penasaran juga nih Aku belum ngulik-ngulik Masalah single lagunya Masalah segala macemnya lah ya Pokoknya nanti kita tahan dulu ya kak ya Karena aku mau bacain dulu nih Ada salam-salam sama requestan Oke hiters Aku mau bacain dulu nih requestan dari kamu Yang pertama ini sudah datang dari Rika Nyamas Wahyu Katanya assalamualaikum Waalaikumsalam Hai kakak Saya Rika Pendatang baru dari Sumsel BK15 Salamnya buat suami yang lagi kerja Semangat dan buat kakaknya Hits abis Terima kasih Oke siap Terima kasih ya Udah dibilangin hits abis Lanjut Ada dari Febri Marlinda Jaskot Katanya gini Hai kak Hai juga Febri Aku Febri 17 tahun dari Palembang Salamnya buat Biki di Karawang Jaga kesehatan ya Makasih udah dibacain kak Oke Siap-siap-siap Udah aku bacain Udah aku juga mau Play dulu gak apa-apa ya Nanti kita ngobrol lagi ya Hiters ya Kamu juga makin tambah penasaran Tentunya kamu tahan dulu Aku mau peterin dulu Ini dia Aku mau kasih lagu dari Ryan Featuring Giselle Dengan hidup untukmu Check it out Tetap mataku Rasa hatiku Dengar pintaku Untuk memiliki Masih bersama kita Pastinya di Hit Habis Smeterin lagu Hit yang kamu mau Gak apa-apa ya Ujung kaku Gak apa-apa Kaku kayak kanai bokering Ember ya Emang begitu ya Emang gitu hidupnya Gak apa-apa lah ya Susah emang Kalau orang ganteng bebas lah ya Oke kak Tadi aku baru aja nih Buka obrolan Buka topik hari ini Tentang Lebih suka ketemu pacar Setiap hari Atau pas lagi libur aja Tapi sebelumnya Aku mau tanya dulu nih Kakak punya pasangan atau gak nih Pada punya pacar atau gak nih Oh lagi gak punya pacar sih Untungnya Oh lagi gak punya pacar Oke Punya Lagi gak punya Oh lagi gak punya Kakak Kadang punya Kadang gak Tergantung musim Jangan gitu Tergantung musim ya bu ya Tergantung Oh tergantung musim Siap-siap-siap Tapi pernah dong pacaran Pernah Pernah lah ya Oke kalau disuruh milih nih Lebih suka ketemu pacar tiap hari Atau pas lagi libur aja Lagi libur Kenapa ya Soalnya gak habisin duit Oh iya bener Bener juga Oh iya bener Kantong cowok abis nanti ya Oh iya bener-bener Boros ya Boros-boros Kalau kakak Kebetulan Kebetulan Pas lagi libur sih Pas lagi libur ya Yang bener nih Kan Karena sejauh pengalaman ini kan LDR ya Jadi pas tiburan doang ketemuannya Wah kayaknya setahun sekali ketemunya Kayak lebaran Oh kayak lebaran Saun sekali Kalau kakak gimana Aku Lebih nilai mana nih Ya kadang nemu Kadang enggak Kadang nemu Jangan gitu Berarti gimana nih jadinya Lebih suka ketemu tiap hari Atau Ya kalau ada waktu ketemu Kalau gak ada waktu yaudah Oh gitu Ntar-ntar Dientarin aja gitu ya Bosen juga ketemu Iya bener Oke itu dia jawaban dari Kak Ami Kak Vicky sama Kak Jerry Nah sekarang waktunya aku mau bacain nih kak Dari Sobat Heaters Karena udah ada yang masuk juga Langsung aja ya Yang pertama ini datang dari Suci Desan Fasumari Katanya kalau dia lebih suka ketemu setiap hari Ini ketemu tiap hari Udah kayak kredit mobil ya Ketemu tiap hari Iya Karena agak baru kali Kenapa ya Suka kangen-kangen gitu kan Biasanya kalau baru baca Oh iya Pengalaman Surhat Surhat Jangan-jangan dia bilang yang gak punya Tentu punya ya Aduh curiga deh saya Oke lanjut Yang kedua ini ada dari Intan Permatasari Katanya kalau Intan itu lebih suka pas ketemu hari libur aja Alasannya karena emang sekarang pacar akunya lagi kerja Jadi ya emang susah kalau harus ngasih waktu Ngasih waktu banyak buat aku Apalagi tiap hari Emotnya nangis Iya kasihan Gak apa kerjakan buat dia Makanya buat ngehalalin dia juga kali ya Gak apa-apa ya Oh apa dia ketemu ya temen-temennya Oh biasanya sih kalau temen-temen kerja ya ketemu lagi Oke 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 lanjut Ada dari siapa nih Wandol-wandol katanya ya Kalau dia Oh kalau aku ketemu di Pelaminan aja Katanya Langsung ngegas dia ketemu di Pelaminan Terus yang nyari hepengnya Saposka Nah makanya Nah terus ada siapa lagi nih ada Selamat setiono cintaku Udah selamat setiono cintaku Hai cinta Hai cinta Iya dia biar disintai setiap hari Aku bacain dulu nih ya Katanya gini kalau dia lebih suka Kalau ngomongin pacar mah Ketemunya pas hari libur aja Kalau tiap hari cepet bosen Dari bosen mudah timbur permasalahan Kalau sering banyak permasalahan Bawaannya pengen nuker tuh pacar Nukernya pakai apa nih Pakai beras apa pakai buah Tapi iya sih kalau ketemu tiap hari tuh Biasanya kan ada aja ya berantem gitu ya Terus juga selek-selekan Bete-bete-an Makanya aku juga gak suka ketemu tiap hari Emang punya? Gak punya sih Ya udah Terus gak kena ketemu Oh yaudahin sih kak Gitu banget Belain ke adenya Oke ya Itu dia tadi hitters Yang sudah bergabung bersama kita Di topik sharing kita hari ini Terima kasih banyak ya Buat kamu yang udah gabung Tapi mohon maaf nih Pici belum bisa bacain semua Karena Ini kan ada bintang tamu nih Kalau dibacain semua PR nanti kita ya Tentunya juga aku masih nungguin Requestan dan salam-salam Jadi buat kamu yang belum dibacain Kamu masih bisa ikutan Requestan dan salam-salamnya Oke Dan sekarang Waktunya Pici buat bacain salam-salamnya Ada yang turun salam nih Buat Kak Ami sama Kak Vicky Au Au ya Gimana nih Mau aku yang bacain apa kakak yang bacain Bacain aja Aku ya deh Kakak aja Tapi kita berjauhan Gimana dong Aku samperin deh Aku harus melintasi Aduh disamperin loh ya Luar biasa loh ya Bagaimana? Oke boleh dibacain Yang atas ya pak Ada dua Tapi jangan lupa dibalikin ya Ada siapa tuh yang pertama tuh Dari Tamara namanya Oke Boleh dibacain Halo Hits Aku Tamara Suka banget sama lagu dia-dia-dia Dibikin berbeda Sukses terus ya Kak Vicky dan kami Terima kasih Dari Tamara ya Iya dari Tamara Terima kasih banyak ya doanya Terus lanjut siapa lagi Kami baca Oh Kak Ami yang baca boleh Halo salam kenal dari Iqbal Di Sulawesi Selatan Wah halo Iqbal Jauh juga ya Iya Kak Vicky dan kami Setelah lagu dia-dia-dia Rencana selanjutnya apa kak Suka banget Suaranya bagus Sukses selalu ya Ditunggu karya selanjutnya Amin Amin Makasih ya Dipertanyakan ini Apa selanjutnya bagaimana? Dijawab mungkin Dijawab Rencananya Bikin lagu lagi yang banyak Bikin lagu lagi sebanyak-banyaknya Berkarya sebanyak-banyaknya Oke siap Mungkin dikembalikan lagi ke asalnya Oke ya Dan terima kasih banyak ya Sobat Teters Yang udah kirim-kirim salam Buat Kak Vicky Kami sama Kak Jerry disini ya Pastinya Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi Bareng sama kakak-kakak bertiga ini Yang ganteng dan juga yang cantik Tapi aku sebelumnya membacain dulu nih Ada requestan yang masuk ya Kak ya Ini sudah datang dari Indra Romadona Katanya selamat sore Aku dari Purwakarta Request lagunya Nano Nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Ditahan dulu Langsung aja ya Aku kotorin Ini dia Nano Dengan separuhku Check it out Masih bersama kita pastinya di Hits Hits abis Motorin lagu Hits yang kamu mau Hasyat Gimana? Masih tambah semangat? Semangat Semangat dong ya Sobat Teters Kamu gimana tambah semangat di rumah? Harus dong ya Disini sudah ada yang tampan Dan yang cantik tentunya ya Hitsi bakalan kupas Lantas lagi Yuk kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi Kak Ami Ini bicara ngomongin soal single lagu ya Ini kan ngeluarin yang diari-nya Begitu ya Ini kan lagu recycle dari Afgan Betul? Benar ya Kenapa sih Kak alasannya memilih lagu ini Buat jadi recycle? Apa yang dijawab? Jadi Hayo Dizawab Jadi gini Jadi gini Kenapa kita ambil lagu ini? Karena Lagu yang cukup Waktu itu lagu ini cukup beats Pada waktu itu Dan kita pengen bawain dengan nuansa yang berbeda Dengan Pokoknya kita benar-benar berbeda Dari lagu aslinya Kita pengen bikin sesuatu yang baru Di lagu ini Dan kita sempat ngulik Enaknya kalau dibikin kayak gini Gitu Jadi ini yang mengeran semen sendiri siapa nih? Kakak atau memang gimana? Ada si sang pencerita lagunya Langsung dari Vivi Nur Oke Kita langsung workshop bareng gitu Jadi memang Jadi kita bikin-bikin ransemennya Memang dibikin Se-update mungkin Ngobrol-ngobrol Mungkin ya nuansanya enaknya gimana Gitu ya Oke Dia bilang keren nih kalau ditambahin rap Makanya Kinovara di-calling-nya Oh iya Di-calling 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 Calling aku dulu bang Tapi emang iya sih Emang iya sih Agak-agak lagi berbeda ya Berbeda banget ya Jadi kebawah saya sama Kak Vicky ngomongnya ya Terus hal apa sih yang menjadi pembeda nih Antara dia-dia versi dulu Dengan versi yang sekarang Kalau mau tau bedanya Sebenarnya dari liriknya pun ada yang berbeda Ada yang diganti gitu ya Yang berbeda karena kan kita langsung bekerja sama-sama Mas Bambi Nur yang sebagai sang penciptanya Kan pencipta lagunya Pencipta lagunya ya Oke Mas pencipta lagu Jadi dari lagu pun Mas Bambi yang merubahnya Di konfirmasi sama kita bagaimana begini enak apa enggak Dari segi liriknya terus juga dari segi musiknya juga Warna musiknya kan jelas berbeda dari yang sebelumnya Terus juga berbeda lagi karena kita bertiga Jadi suaranya berbeda juga Suaranya berbeda, nuansanya lain gitu ya Dan dia-dia pun tentunya berbeda dengan yang sudah hit sebelumnya Wow itu dia tadi ya Terus menurut kakak nih Dari lagu ini Yang tentunya kan tadi kan banyak perbedaan sendiri ya Yang menjadi senjata nih Dimananya sih? Di lirik Di lirik Bede banget ya Luar biasa loh ya Tapi emang bener Ibaratnya dari segi suara, bukan suara sih Maksudnya nuansa musiknya pun kan kita udah berbeda Ditambah lagi dari segi rapnya pun Itu kayaknya emang orang yang ditunggu Orang juga Tapi jadi hits banget Iya jadi hits banget Iya bener Rates banget gitu ya Oke Begitu banget ya kan Hits banget tapi emang hits banget Tapi emang bener dari rapnya pun Kayaknya yang ditunggu-tunggu orang Karena emang berbeda dari lagu aslinya Iya sih bener banget ya Bisa mungkin sedikit kita sentil Gimana sih ngerapnya Yang bisa jadi senjata Gimana akan? Full rap ya atau sedikit aja Oh sedikit aja Sedikit aja noeles — помisap-pemisap — Maunya full Biarnya topeng- repet ya Saru ngeliat aja nanti Di segmen 5 Ya bener-bener Nah Itu tadi yang menjadi pembeda gitu ya Ternyata ada unsur nge-rapnya tersendiri. Oke, itu ya. Terus gimana sih cara kalian bangun kemistri ini ya? Kan bertiga nih. Beda kepala, beda sisi-misi tentunya ya. Gimana sih cara kalian menyatukan itu? Bedanya sampai kayak gitu. Beda banget. Kenapa? Ada yang greget? Jelaskan Pak Haji. Jelaskan. Kenapa ya? Jadi gini, bangun kemistri adalah kita sering workshop bareng, sering latihan bareng. Jadi kita sering, eh latihan yuk, janjian jangan segini. Ya kan, Mek ya? Ya. Jelaskan, kumpulan, kumpulan studio jam segini yuk. Oke. Jadi sebenarnya kita ini punya karakter masing-masing. Karakter masing-masing. Yang suka terapaknya banget. Kenapa Pak? Kebanyakan begadang apa kebanyakan nge-rap dia di luar? Jadi begadang itu nulis lirik kan? Nulis lirik sampe pagi biasanya. Terus kan capek kan? Oh jadi setiap hari? Oh setiap hari dia nulis lirik musik. Dia selalu ngapain nyanyi. Paya nulis. Jadi ini karakter yang penyabar. Penyabar, selalu jadi penengah ya. Dan ibu? Gue suka ngomel. Penyabar, kebanyakan cewek kan repos. Karena geret-geret ya. Iya geret-geret. Nah ini, hah. Masih kelihatan dia yang selalu kayaknya menjadi ribut di dalam, maksudnya di dalam tim ini. Kakak dengan Kak Vicky. Betul. Oh betulnya begitu ya, diiyahin lho. Betul katanya di tunjuknya. Dan ini penengahnya. Penengahnya. Sabar nih, sabar. Udah kelihatan apa-apa sih. Kayak gitu. Dia ngambak gitu. Dia ngambak gitu. Dia ngambak gitu. Oh iya. Udah, udah gapapa kok. Gapapa kok gitu. Tadi pernah kayak gitu? Sampai kayak gitu bener-bener. Setiap hari. Setiap hari. Wah ada jadwal latihan, disitu ada perang. Wah digida-gida aw-aw. Ini mah ya. Oke, oke, oke. Kita move on dari cerita yang tadi ya. Nanti mungkin kita bakalan di sesi games. Nanti akan ada pertanyaan tentang hal itu ya. Nanti dilanjut lagi. Terus sekarang nih, kalian memproduksi lagu ini lama gak sih? Untuk lagu sebenarnya untuk produksinya berapa bulan? Berapa bulan? 3 bulanan. Udah gak dari waktu itu ada workshop. Udah berantem kan, bener. 2 bulan lagi workshop sampai kita. 2 bulan. Sebulan, 2 bulan. Ini setengah 14 Februari kemarin waktu Valentine. Valentine rilisnya. Tapi udah ada video kulitnya belum sih? Videonya udah. Videonya udah, tapi udah lagi proses. Video kulitnya lagi proses. Peluncuran. Oh peluncuran, berarti udah dibuat ya? Proses. Oh udah dibuat. Mau ditungguin nanti bakalan rilis ya. Sesegera mungkin. Nanti bakalan ditungguin di Youtube ataupun di Instagramnya mengenai kabar-kabar selanjutnya gitu ya. Terus Kak, ada kesulitan gak sih pas kalian lagi produksi lagu ini? Di Gidaw, di Gidaw. Kesulitan. 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 Dia kesulitan. Vicky Wantek jadi. Wih deh. Serius. 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 Serius kan tapi itu gak bongong dong. Apa? Vicky Wantek beres dong. Aduh ulang-ulang. Iya. Wah kan berantem. Waduh, berantem. Aduh, aduh, aduh. PR, 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 PR. Aduh. Cantu, cantu. Oke itu. Sebenernya kalau kesulitan produksi kita bersyukur banget kita punya satu manajemen. Jadi kita segala sesuatu udah diatur. Sebenernya kita udah tau jadi doang sih. Sebenernya tau jadi. Tapi maksudnya segala kesulitan tuh udah di handle sama pihak manajemen kita. Jadi apa-apa. Ami kalau begini-gini gimana? Vicky kalau begini-gini gimana? Jadi kita menyuarakan suara kita. Dan enaknya kita lakukan dengan kesendirikan Mas Bambinur sendiri. Itu juga enak banget. Jadi dia kasih. Ngarahinnya gitu ya. Ngarahinnya juga enak. Jadi kita gak begitu kesulitan banget sih. Kesulitan banget. Rasul cuit banget kan. Terus penjiwaannya gimana penjiwaan di lagu ini? Aman? Aman? Susah gak? Susah gak kalian untuk mendalami lagu ini? Enggak sih karena kita orangnya have fun. Terus makanya kita pilih lagunya yang bener juga. Cocok banget ya. Tapi fun factnya adalah. Apa? Saya nulis lirik lagu rap ya. Satu jam sebelum recording. Viginova. Kameran-kameran. Waduh. Ya ampun. Sombong banget ini orang. Serius banget ya dong. Kayak apa gue gak kesul sama dia kan. Ya gitu lah. Itu spesialnya justru ya. Itu yang menjadi hal yang spesial. Dingerap. Satu jam sebelum. Iya bener. Emang bener. Karena sebenernya dia gak dibutuhin. Jadi taunya kok ada bikin. Coba lu bikin? Bukan. Katanya kan penulis ya. Kenapa tidak prefer dari sebelumnya? Belum pak. Gak asik. Gak asik ya. Gak asik ya. Oh iya bener-bener. Tapi ya akhirnya itu senjatanya ya. Luar biasa. Rencana sih untuk next single kita gak bikin lagu. Satu jam sebelum naik panggung kita baru bikin. Wah luar biasa loh ya. Bukan biasa di luar ya. Iya. Oke seru banget ya perbincangan kita hitters disini bareng-bareng sama Kak Vicky, Kak Ami dan juga Kak Jerry. Ya nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Tapi sekarang aku mau bacain dulu nih request-an sama salam-salamnya oke. Karena ini sudah ada dari Arnia Sihzi. Katanya kirim salam buat pacar aku mbak. Hashtag Surahman. Nama pacarnya Surahman. Udah aku bacain ya. Terus ada dari Nani Widya Lesari Harahat. Katanya hai kak aku Nani dari Rantau Prapak. Mau request lagunya Jess. Salamnya buat pacar aku tersayang Arjun Katama. Makasih kak. Aduh ada apa tuh? Ada kampung halamannya? Jauh banget ya. Bukan kampung halaman? Bukan. Iya jauh banget. Jauh aja tahun jauh aja. Topat hittersnya emang luar biasa. Ada dimana-mana Kak. Gila. Gila sih emang ya. Fix banget luar biasa. Spesial ya. Oke hitters nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Langsung aja yang aku puterin. Ini dia aku kasih buat kamu Jess dengan Kesmarang. Hei guys. hai. ternyata dan teppunk emang, tu-tep, tu- deter. dan tepnic emang Masih bersama kita pastinya di Hits Abyss Motorin lagu Hits yang kamu mau Wah, Hiters, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ami, Kak Jerry, dan juga Kak Vicky ya pastinya ya Dan sekarang kayaknya gak off dong, kalau misalnya aku gak ngerjain kalian-kalian kesini Jadi kan kamu tau aku kerjain ya Hostet, ya kerjain boleh Iya gak Hiters ya, kenapa? Saya kerjain boleh gak ganti ya? Enggak dong Gak dong Disini gak boleh hostnya tiga Oke, jadi kita bakalan masuk di namanya itu adalah Getuk Apa itu? Getuk itu adalah games tunjuk-tunjuk Nah, jadi kita bakalan main games, gampang kok gamesnya ya Nanti aku kasih pertanyaan Kakak tinggal tunjuk-tunjuk aja Siap? Oke, Hiters kamu siap? Siap dong ya Oke, yang pertama, siapa yang paling bawel? Ami Kenapa paling bawel? Karena cewek, kodrat Iya, kodrat Kodrat Suka ongkul banget Gue gak suka nih Tuh kan ini Bisik-bisik Suka ongkul ya Kodongkul Tapi bener fakta Fakta ya Iya ya, biasa lah ya cewek ya Oke Nama juga Mama Yang kedua, siapa yang paling ribet? Ami Ami Biasalah cewek, kalau gak ribet bukan cewek kali ya Iya bener Aku belain Alhamdulillah 2000 ya Oke lanjut Siapa yang paling galak? Ami Kok ragu-ragu Kak Jenny Sebenernya enggak 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 Jadi enggak ada galak tau Oke, menunjuk dia sendiri enggak mungkin kan Ami berarti Tapi bener Kita suka ngambek kan dia? Iya Kalau dia lagi bikin ulah suka ngambek dia kan Gue nungguin siapa yang suka bikin ulah Udah terjawab, tapi udah terjawab ya kalau tadi yang soalnya bikin, yang bikin ulah ya udah terjawab Berarti aku gak jadi, aku tanyain, aku coret langsung Oke lanjut ya, siapa yang paling suka telat? Hmm, hasyap, itu tadi alasannya apa nih, alasannya apa nih, apa gara-gara masih lama Tidur, gak beneran tuh nulis apa ah, tidur, begadang Iya, nulis terus begadang, kesiangan Koin, koin semuanya, koin semuanya, koin semuanya Gak ceritain Ya gitu, tidur, 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 tidur Kalau apanya, ya gak ngerti Katanya nulis Biki dimana, Biki dimana Udah di jalan, padahal Gak tau jalannya, jalan ke tangan, gak tau gak di jalan mimpi kali ya Bener, bener, bener Maupun, 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 gua ke mobil dulu Serius Ya ngerti, kok gak ngerti Aku suka tidur Oh, suka tidur Nama, Piki, hobi tidak Lanjut, siapa yang paling cerewet? Ami Ami kan udah Udah ya, oke siap Semuanya kayaknya yang perempuan ya, yang kenanya Siapa yang paling susah dibangunin kalo tidur? Pake nanya Kok, Kak Jerry kayaknya gak kena kena ya? Enggak, jadi gini Kak Jerry yang paling sempurna ya? Enggak, jadi gini ya Enggak, jadi kita pernah satu janjian latihan waktu itu Kaket Janjian jam 12 Tiba-tiba, dia udah whatsapp dong Berantem, berantem, siap Jam 10 pagi Bukan aku nyangit Bukannya gitu Jadi tiba-tiba kita nyangit jam 12 Jam 12 kulah 10 ada chat masuk Dia, gak takut dia marah-marah kan Dia tulis gini Gua baru bangun, tidak Aku baru bangun, alhamdulillah Alhamdulillah Terus dia telepon, aduh Viku udah nyampe nih Sob, Joane, gua baru bangun Oh, gua udah mau siap-siap Gitu, gua baru bangun nih Oh ya deh, gua juga Jadi intinya, bangunnya sama siang Bangunnya sama siang gitu ya Kebetulan sama emang gantian Tapi kalo misalnya dibangunin Jerry lah Jerry bisa banget banguninnya, gila Kapan lu pernah bangunin gua? Pernyata lu di studio Gua jambak-jambak gak bangun dong Serius di jambak? Ya, perhaluan ya Oke, pertanyaan yang terakhir nih Siapa yang paling suka Belom, wah aduh semangat banget ibu ya Siapa yang paling suka Belom dong pak Maaf, maaf, maaf ya Siapa yang paling suka jahil? Pigi Gini dia ngaku loh ya, hittersnya Dia ngaku loh ya, bener jahil Jahilnya contohnya apa? Bukan jahil sih, lebih ke nyebelin Nyebelin? Jadi gimana contohnya? Gini ceritanya Lebih nyebelin aja Ya gimana, kasih contoh dong Iya contohnya, contohnya Sikapnya kah? Atau apanya Dia ngobrolannya dibeliin Oh aduh, kayaknya emang udah benci mutlak kayaknya Iya, enggak kesel Aduh, kalo kita sedendam apa bukan ya? Oh jangan dendam-dendam dong ya Harus tebarkan cinta pastinya Makanya inilah penengahnya Penengahnya Jari lah penengahnya Aduh, kayak ada pangeran gitu ya Ada sayapnya gitu ya Menghampiri Memberikan kesejukan Aduh jadi dama banget saya ya Oke, itu dia tadi hitters Kita sudah bermain bersama dengan Kak Jerry, Kak Ami dan juga Kak Vicky Luar biasa sekali ya Tentunya sudah terjawab sudah siapa yang jahil Siapa yang cerewet Siapa yang tukang ngambek Siapa yang suka bla 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 Segala macam sudah terjawab ya Makin akla pastinya kita sama Kak Vicky, Kak Jerry dan Kak Ami Tapi sayang sekali Kak Ternyata kita sudah di penghujung akhir acar Oh Ya, sedih gak? Enggak sih biasa Biasa aja Dia jujur banget ya Nyebelin gak? Nyebelin sih Nyebelin? Udah lah kakak yang ngokos lah Rasanya aku rasanya Oke, oke, oke Nanti kita bakalan ketemu lagi ya Mudah-mudahan nanti di Kalo misalkan ada proyekan baru Mungkin bisa dikabarin Untuk menghibur sobat yang ada di rumah pastinya ya Dan Vicky mengucapkan terima kasih banyak nih Buat kakak-kakak yang sudah hadir hari ini Sama-sama Jangan bosen-bosen ketemu sama aku ya Iya Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak Untuk kamu sobat haters yang ada di rumah Makasih banyak udah ikutan gabung hari ini Barengan sama Vicky Dan juga 3 bintang tamu kita hari ini Dan yang pasti Vicky juga mau ngingetin Buat kamu yang ada di rumah Kalo misalnya kamu masih pengen ikutan ngobrol-ngobrol Atau juga kamu request taguh dan salam-salam Kamu bisa langsung aja ya gabung di sosial media kita Follow aja Instagramnya Dan juga Facebooknya Ingat, jangan lupa gabung ya Di next episode kita bakalan ketemu lagi Dan pastinya kalo misalkan mau kepo nih Sama single lagunya nanti Atau misalkan sama video klip yang akan dikeluarkan Di mana bisa dikepoin ya Di YouTube-nya, Instagram-nya mungkin Sebenernya kalo untuk kegiatan kita semuanya itu Ada di Instagram manajemen kita YouTube channel Ya di YouTube channel juga ada Kalo Instagramnya Komando manajemen artis underscore musik Oke Kalo sama YouTube-nya juga Komando channel Kalo Instagram saya sendiri At Aminawari Oke Cuma udah gak sabar nih Pengen liat penampilan dari Kak Jerry, Kak Ami, dan juga Kak Vicky Dengan lagunya Dia 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 Versi terbaru tentunya ya Ya udah kalo gitu Terima kasih banyak Kak Ami, Kak Vicky, Kak Jerry Sama-sama Ya Kita berempat pamit Tentunya jangan lupa Saksikan terus It's Abis hanya di Matrix TV Ini dia Penampilan dari Kak Ami, Kak Jerry, dan Kak Vicky Dia 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 Bye Dia 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 Akhirnya, akhirnya telah ku temukan Jawaban, harapan, dan penantian Selama ini ku mencari dan mencari mimpiku Mendampingku Semoga ini yang terbaik yang terjadi untukku Jawabanku Dia 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 Yang ku tunggu, tunggu, tunggu Dia 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 Lengkapi hidungku Dia 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 Yang kan mampu, mampu, mampu Menemaniku hingga ujung waktuku Ya 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 It's my boy Jerry Kill the beat bro Pendampiku Semoga ini yang terbaik yang mencari untukku Jawabanku Dia, dia, dia Yang ku tunggu, tunggu, tunggu Dia, dia, dia Lengkapi hidupku Dia, dia, dia Yang akan mampu, mampu, mampu Pendampiku, hingga ujung Waspun Dia, 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 dia Dia, 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 dia When I met you Finally I found her Everything is booming when I round her No weak spot, no fear Man, I told you it's real Been feeling this way since Valentine last year I took her to the show I make her bloody blow She wanted me to keep lo-lo We rockin', we rollin', we rockin', we rollin' We go out with kids She goin' home, she miss She nailed it, I'm nearly She said, yes, we killed it Dia, dia, dia She's the one, yo Dia, dia, dia Yang ku tunggu, tunggu, tunggu Dia, dia, dia Lengkapi hidupku Dia, dia, dia Yang kan mampu, mampu, mampu Menemani ku hingga ujung Waktuku Ku ingin bersama dia Selamanya dia Hidupku Juga cintaku Dia, dia, dia Dia, dia Dia, dia, dia Dia, dia, dia Dia, dia, dia We're out Dia, dia, dia Dia, dia, dia Terima kasih.